Beredar kabar penyanyi Afan Dandut Akademi DA5 dan Sridevi Prabu Mulih diketahui sudah memiliki ikatan sahabat yang cukup dekat, keakraban itu memunculkan asumsi para netizen bahwa Afan dan Sridevi tengah memiliki hubungan yang sangat khusus. Hubungan khusus yang terjalin berdua itu dinilai sangat wajar mengingat Afan DA5 dan Sridevi Prabu Mulih mulai digemari banyak orang. Dilansir Banjaresi dari kanal YouTube Fans Trio Afei, Senin 12 Desember 2022. Sehingga, suasana keakraban mereka berdua pun terlihat semakin gemes saja akhir-akhir ini, akan tetapi saat ini Afan dan Sridevi masih tetap ingin fokus pada tujuan awal. Bahwa mereka ingin sukses berkarir terlebih dahulu dan akan membuat bangga keluarga tercintanya. Keseruan Afan dan Sridevi terlihat dalam acara Bestida yang digelar beberapa waktu lalu itu yang dipandu Hari Lida. Dalam acara Bestida terlihat Afan dan Sridevi bergandengan tangan hingga membuat heboh suasana di dalam ruangan itu dan diketahui Afan yang saat ini tengah disibukkan dengan syuting sinetron. Sementara Sridevi akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam Grand Final Da 5 bersama Ebi Bima. Baru saja Sridevi Prabu Mulih jadi juara 1 Dangdut Akademi 5, Da 5, Indosiar, netizen langsung menjodohkannya dengan Afan yang menduduki juara 3. Seperti diketahui, kontestasi Dangdut Akademi 5, Da 5, Indosiar sudah berakhir dengan juara 1 Sridevi Prabu Mulih, juara 2 Ebi Bima dan juara 3 Afan Jakarta. Para pemenang Dangdut Akademi 5 atau Da 5 ini, baik Sridevi Prabu Mulih, Ebi Bima maupun Afan Jakarta memperoleh hadiah yang sangat besar, sebagai juara 1 Da 5 Indosiar, Sridevi Prabu Mulih berhak atas hadiah uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Juara 2 akan mendapatkan hadiah sebesar 200 juta rupiah dan juara 3 mendapatkan 100 juta rupiah, tidak hanya hadiah berupa uang tunai, juara 1 dan 2 juga akan mendapatkan lagu kemenangan. Indosiar juga akan memberikan fasilitas berupa tempat tinggal gratis di Jakarta selama 1 tahun kepada juara 1, 2, dan 3. Selain itu, Indosiar memberikan kesempatan kepada juara 1, 2, dan 3 untuk berkarya tampil on air, off air. Hingga bermain FTV serta kontrak eksklusif dengan Indosiar di bawah manajemen artis stream. Jangan lupa doakan supaya Sridevi dan Afan sukses dalam karirnya ke depan, admin mohon pamit.